Perusahaan Kalashnikov, Rusia telah menciptakan dan berhasil menguji KYP drone Kamikasi yang mampu meledak sendiri ketika mendekat target. Perusahaan mengatakan pada hari Minggu di pameran senjata IDEC 2019 di Uni Emirat Arab. Drone ini telah berhasil melewati uji coba dan siap digunakan, kata layanan perusahaan kepada wartawan. Drone sedang dipamerkan untuk pertama kalinya. Menurut presentasi yang ditampilkan di Stengarashnikov, drone Kamikasi dapat bergerak dengan kecepatan 80 hingga 130 km atau 50 sampai 80 mil per jam. Dengan muatan sekitar 3 kg atau 6,6 pound dan durasi penerbangan hingga 30 menit. Direktur Jenderal Ekspor Tersenjata Negara Rusia Rosoboran Export Alexander Mikhev juga mengatakan bahwa Rusia telah mulai memasok senapan serpu generasi ketiga Kalashnikov AK-103 ke Arab Saudi dibawah kontrak yang ditandatangani antara kedua negara pada tahun 2017. Kami telah menandatangani dan sekarang menerapkan kontrak untuk pasokan senapan serbu Kalashnikov. Tahap selanjutnya adalah peluncuran produksi senapan serbu untuk kebutuhan negara ketiga serta kerajaan Arab Saudi, kata Mikov, kepada wartawan. Direktur Jenderal mencatat bahwa kedua negara akan segera menyempatkan proyek atas produksi bersama AK-103 di Arab Saudi. Kami akan memperkenalkan proposal ini kepada pemerintah untuk mengimplementasikan proyek ini. Saya pikir masih ada waktu 3 hingga 4 bulan hingga seluruh prosedur proyek disetujui, tambahnya.